Beralih ke informasi lain, sejak kemarin tarif ojek online dinaikkan kementerian perhubungan. Kenaikan tarif yang dibagi menjadi tiga zona itu bertujuan untuk memberikan jaminan asuransi kecelakaan bagi pengemudi maupun penumpang. Anda pengguna ojek online? Mulai 1 Mei kemarin, pemerintah akhirnya menaikkan tarif transportasi online. Tarif ojek online naik hingga 100 persen dari 1.200 menjadi 2.400 per kilometernya. Kenaikan sementara diberlakukan di lima wilayah yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Kenaikan tarif ojol dibagi dalam tiga zona. Besaran tarif paling rendah sebesar 1.850 rupiah per kilometer dan batas tarif atas sebesar 2.600 rupiah per kilometer. Nantinya tarif baru itu juga akan ditetapkan di kota-kota lainnya yang meliputi tiga zona. Seperti zona 1 wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa. Zona 2, Jabo, Detabek, dan zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penetapan tarif dilakukan guna melindungi konsumen dan memberikan kepastian kepada pengemudi ojek online. Harapan kita ini merupakan perlindungan yang baik pada masyarakat dan ini bisa menjadikan satu format kita per masyarakat. Dalam regulasi yang baru diterbitkan, pemerintah juga mengatur asuransi jika terjadi kecelakaan termasuk BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, hingga jasara harja akan dilibatkan. Customer pun juga agak berkurang, mungkin kalau pas di jam-jam masuk kerja mungkin udah agak rame kali ya gitu kan. Tergantung juga sih kak, kan banyak customer tuh menilainya dari harga gitu, harganya yang murah gitu. Pengennya murah, tapi ya gimana kita juga bingung kak, kalau harga murah bensin pun kita gak nutup. Kan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang sebagai top prioritas kami. Kalau misalnya kita perhatikan sekarang, bahkan dari beberapa saat yang lalu sudah ada fitur-fitur yang terkait dengan safety. Makin hal ini akan berdampak positif untuk masyarakat, sehingga kita menepati peraturan ini juga. Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi terkait kenaikan tarif baru ojek online dalam satu pekan ke depan, guna mengetahui dinamika yang terjadi di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, melaporkan.